Ya Jadi Hari ini Hari Hari Sabtu Eh belum ding Ini hari Jumat Tanggal 5 Agustus adalah hari yang Sudah ditunggu ya Sudah dinantikan oleh banyak orang Sudah dinantikan oleh halayak ramai Karena pada hari ini Seorang tokoh Akan kehilangan Sesuatu yang sudah bersamanya Hampir selama kurang lebih 3 tahun Dan pepisahan ini terjadi karena Mereka tidak bisa bersama Karena Berbeda dunia Nah Jadi tokoh ini sendiri sebenarnya adalah Ini Kita akan berpisah dengan Ini Raut ini Jadi kita sudah bersama Hampir selama 3 tahun ya Sejak Maba Sejak dulu Maba kan sudah botak Terus ya Sampai sekarang itu Sudah dipotong Ada sih dipotong dulu dikit Buat gaya-gaya Kelimis-kelimis Tai gitu lah Cuman Cuman potong samping gitu Tapi kurang ya Setelah itu udah gak ada lagi gitu Sudah hampir 3 tahun Potong dikit tuh gak ada gitu Dan pepisahan ini sendiri Disebabkan karena Aku akan Mengikuti Aku akan Magang Di salah satu perusahaan Di bidang Pada daerah Pada hari Tanggal Dan dosen pembimbing Kerja praktek udah Nyuruh untuk Potong rambut Dan satu lagi Hal yang Sebenarnya yang membuat aku Sangat meng-consider Untuk melakukan Potong rambut ini Ya udah dibaca ya Beritanya Ya itu tuh kampet sih Ngeri Ngeri Jadi Mungkin banyaknya nanya ya Ngapain sih gondrong Ngapain sih gondrong Jadi pertama Sebenarnya alasannya simple Alasannya simple banget Karena ini Ingin meniru Idol aku Orang paling Keren lah Orang-orang sih Ya yang keren lah pokoknya Itu gondrong Dia itu adalah Jadi ini alasan Jadi Gak ada yang salah Dengan gondrong gitu Dan Aku juga mau mematahkan stigma gitu Mematahkan Pandangan orang Kalau gondrong itu Ya Berandalan Gak berprestasi Dan lain-lain Ya memang sih Prestasi aku gak seberapa Tapi Setelahnya Sebagai orang berpendidikan yang gondrong Itu bukan jadi hal yang masalah gitu Dan bahkan Orang gak berpendidikan juga Bukan jadi masalah Kenapa kita harus ngurusin Hidup orang lain gitu Karena gondrong itu juga bukan Hal yang salah sih menurut gue Terus alasan lain Kenapa gondrong Karena Dulu pas di Surabaya Pas mau potong rambut Aku gak menemukan Tempat potong rambut Yang recommended Dan tidak menemukan Gaya rambut Gaya rambut apa gitu Jadi karena apa Karena dulu sebelum aku Kuli ya Pas SMA itu Gaya rambut gue adalah Gaya rambut Klimis-klimis tai Yang gini loh Seben Kayak Danang Darto Eh Danangnya doang dulu ya Cuma karena Makin lama makin mainstream Jadi males gitu Ngomotong rambut kayak gitu Ntar udah kayak sama aja Kayak orang-orang lain Udah gak jadi ciri khas lagi Ciri khas Alas save gitu Jadi akhirnya yaudah Karena aku Terhibster gitu Mainstream Love you Dan potong rambut kali ini Potong rambut yang Dia gak potong rambut Gitu aja Karena Ini potong rambut Bakal Nanti jadi sanggul Karena Aku orangnya gak mau rugi Jadi udah dirawat nih Tiga tahun Perawatan Kondisioner sampo Lain-lain lah Masa dipotong Dibuang gitu aja Yang gak mau lah Gak mau rugi Yang Ya harus dihargai lagi Dengan cara Dia lah menjadi sanggul Sanggul Bersesuatu Ntar kita deneternya Sampai jumpa ini dia orang yang dicari Mr. Ones, sampe kerja gimana lu? gimana? potong lah malam lah malam bisa bisa bilang sama kote, kemarin ga jelas iya ya, nanti gue bilang ya kamu mau potong dulu, bener potong kali ini baru suruh dosen memimpinku ke kafe ini ya Nes jadi tadi itu adalah Yohanes Tarigan alias Ones dia adalah saudara dan sekarang dia adalah pekerja yang andal makan rapper subscribe channelnya disini dia punya youtube juga ini endorse nih, kira dia udah minjemin kamera ini dia 3 tahun ini dia jadi gini hasilnya ya senang lah? puas? puas lah ini hari yang ditunggu-tunggu ini mama kira tercapai juga sama kali? banyak kali jadi nih hahaha 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 udah potong oh gitu nah, jadi ini skill dari pemotongan seritnya buat hasil sih kayaknya tapi yang penting itu kelebihannya sekarang satu, kepala jadi lebih ringan karena dulu tuh bobot tuh banyak disini jadi pikiran juga lebih ringan kayaknya terus kedua pemakaian sapo dan kondisioner diminimalisir jadi dana bisa dipakai buat yang lain lah karena dulu perawatan tuh ya lumayan lumayan dosa gitu sekarang ngambil kondisioner di kamar mandi gak tau punya siapa ya diambil aja lu dari kontrakan yang terakhir ya yaudah itu sih kelebihan-kelebihannya ya mungkin suatu hari lagi kita akan bertemu lagi gondrong ya mungkin itu aja vlog pemotongan sadis ini sampai jumpa di vlog selanjutnya aduh